Pansus DPR RI mendorong segera diselesaikannya RUU Kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas Wirausaha di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Pansus DPR RI mendorong segera diselesaikannya Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas Wirausaha di Indonesia agar dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Ditemui usaha memimpin rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di gedung DPR RI Jakarta Ketua Pantus RUU Kewirausaha Nasional Andreas Edi Susetio menyampaikan Undang-Undang Kewirausahaan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 di mana perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi. Andreas mengapresiasi 10 poin usulan yang disampaikan HIPMI dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kewirausahaan yang merupakan isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Pantus. Dalam hal ini adalah kita mengharapkan tumbuhnya pengusaha-pengusaha besar di daerah dengan adanya Undang-Undang Kewirausahaan ini. Masukan HIPMI untuk menjadi inkubator kewirausahaan pemula ini nanti kita bicarakan di dalam Pantus Masukan ini. Andreas minta pemerintah memberikan kemudahan bagi pengusaha muda atau pemula untuk mulai berwirausaha. Mulai dari perizinan hingga akses pinjaman perbankan. Andreas berharap Undang-Undang Kewirausahaan dapat meningkatkan kualitas wirausaha dan dapat melahirkan pengusaha besar di setiap daerah serta dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. DPR RI menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang Kewirausahaan dapat diselesaikan pada akhir masa sidang ke-5 tahun 2017-2018. Dengan adanya Undang-Undang ini bisa menambah jumlah wirausaha kemudian juga bisa meningkatkan kualitas wirausaha yang ada sekarang ini sehingga dengan demikian menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Helmi Darmawan dan Arief, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.